hai 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 Hey yoyo wassalamu burungasih sebalik lagi di channel gua ozgaming okc terima kasih sudah kalian tidak klik-klik video kali ini dan terima kasih yang buat kalian yang udah mampir-mampir di channel aku ya oke dan kali ini seperti biasa aku akan membahas sesuitas free fire auto resort yang terbaru aja dan ini pasti cocok semua jenis HP ya oke oke sebelum itu kalian pastikan kalian udah like dulu video ini biar aku tuh semangat gitu ya cek bikin kontennya dan yang belum tahu channel ini ataupun baru melihat video aku ini jangan lupa kalian subscribe dulu ya channelnya oke dan jangan lupa diaktifikan lonceng notifikasinya agar ada upload video terbaru kalian tuh bisa eh menonton video terbaru dari aku gitu ya oke langsung aja kita ke inti videonya cuy oke let's go welcome to mobile Legends gila ya mataharinya pep sekarang nih kota-kota ya oke ya terima kasih yang sudah mampir-mampir di video kali ini cuy oke ya kita turun di mana nih kita turun di biasa ya kita kalau di map Alvin ini kita turun di Militia ya cuy tempat rame ya apakah rame sekarang cuy wah Militia lagi ini lagi sepi sekarang cuy oke Tian kali ini pokoknya sensitasnya sangat spesial buat kalian cuy oke dan ya kali ini aku ini ya sekarang nih solo phase 2 ya cuy oke aku mencoba-coba solo phase 2 di rangka cuy oke ya jujur aku kurang suka aku ya cuy kalau kalian suka akan nggak aku tuh gimana ya aduh dapet dua pula aku tuh gimana ya recoilnya tuh terlalu parah gitu cuy ini aku tadi muter-muter nggak nemu satupun musuh di Militia jadi aku memutuskan untuk berkelana ya berkelana ke sampingnya Militia cuy oke jujur kok disini nih pasti ada musuh karena disini tuh tempat perlarian dari segara arah ya dari yang Militia sampai yang di ini yang ada kayak ah kan ada orang kan mantap oke mantap cuy oke mantap cuy mana temennya cuy eh ini dah hmm asot mantap oke mantap ya mantap ya nice ini aku tinggal nyari temennya dimana ya temennya dimana cuy oke woi mana temennya nih nggak tahu oke langsung aja eh daripada lama-lama langsung aja aku bagikan solitasnya pertama yaitu lihat sekelilingnya cuy ya oke cuy balik lagi di gamenya ya dan ya kita lanjutin lagi kita bisa di daerah sini eh ada orang eh eh gimana tuh iya kenapa dia diam aja oh ada kayaknya ada musuh disana nih terus ya wuih ini dia ngapain bang diam aja berarti tadi dia lagi perang sama ini orang tadi ya makanya dia saling mencerigai ya cuy oke mantap banget jadi kok sekarang ini hasilnya kalau Pak kalian pakai pet wager tuh nggak guna ya cuy ini kalau misalnya setiap detik itu pasti ada gluel ya cuy masuk ke tas kalian ya oke buat tombol tembaknya ini aku atur sekarang ini sekarang sangat kecil banget ya sekitar 54 ya cuy buat tombol tembaknya ya oke oke kita cari lagi nih musuh dimana yur aku nih kekurangan medkit ya ya itu ada berapa ada lima atau berapa ada tiga ya kerja bagus kita kurangan medkit suy ih ada seorang mentor nih nih kok mana kamu ya sini 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 emang apa sih nggak boleh ada sementer sih ih nggak ada sini berendam ini ini bentuk sini nice banget ya gili langsung auto copot aja oke langsung aja aku bagikan sensibilitas yang kedua ini sensibilitas RDS ataupun rebel side nya ya oke dan inilah sensibilitasnya suy oke lanjut lagi ya oke dan cara ngedrag shootnya kalau darah deket ini kalau tombol tembaknya kalian yang kecil seperti ini kalian tuh ngedrag shootnya tuh pelan aja ya cuy di ramang-ramang lah jangan terlalu pelan-pelan banget ya jadi kalian tuh ngedrag shootnya tuh diramang-ramang ya oke oke ya kita cari lagi musuhnya dimana ya oh iya dan ngedrag shootnya itu membentuk huruf L ataupun J ya cuy eh eh kaget aku cuy tiba-tiba ada yang nembak gitu kan hati-hati mana deh oh nih deket batu ya cuy ternyata kita ngisi darah dulu cuy santai dulu cuy eh nembak langit banget eh mana nih nice nah mantap eh ada seorang monster sih eh ini main montor kamu main rangkat main montor ada musuh lagi dong rame ya cuy kabur ya abis nembak kabur nggak mau langsung naik gitu nggak mau maju kamu ya padahal kamu di ngasih banget ngasih banget kamu ngendari ini ya apa poinnya cuy ya wajar aja ya main rangkat itu harus mempertahankan posisi kita ya cuy jadi jangan asal main maju-maju aja sih oke nice banget ya buat abangnya tadi ya oke oke mantep banget ya cuy nah kita luting-luting lagi ya paling sini saya ada musuh lah biasanya nih di luar-luar zona nih masih ada musuh yang lari-larian ya cuy mana ya hmm hmm eh ini what bang bang nah si abangnya main ini aja ya nggak naik kanan-kiri ya cuy ini susah juga kok main zona tuh eh susah naik kanan-kiri ya cuy oke langsung aja aku bagikan sensibilitas yang eh terakhir ini ya oke dua kali scope dan empat kali scope ya oke dan inilah sensibilitasnya cuy oke buat sniperskopnya ini aku atur sekitar 87 aja dan lihat sekitarnya ini sekitar 40-an aja ya 48 udah cukup cuy dan ya itu udah semua sensibilitas dan ya buat DPI nya ini aku atur tidak memakai DPI ataupun tanpa DPI ataupun memakai DPI bawaan HP jadi kalian tuh nggak usah ngubah DPI lagi intinya jadi kalian bawa DPI itu bawaan HP kalian oke kalau semisalnya ke licinan kalian tinggal turunin kalian lihat skillingnya itu sekitar 5 aja ya cuy dan semisalnya kalau kurang licin kalian bisa nambahin DPI kalian dari bawaan HP kalian tuh misalnya 360 jadi ditambahin DPI sekitar 114 aja cuy ya oke dari bawaan HP ya oke ya mungkin segitu tentang sensibilitas free fire auto episode yang terbaru ya cuy kalau kalian suka dengan videonya kalian like subscribe comment and share ke teman-teman kalian oke gua Haji Deming jago dulu bye bye oke Coy bye kerja bagus